Polisi telah menetapkan 5 tersangka pelaku teror penembakan di Puskesmas Depok 1 Sleman, Yogyakarta. Motif penembakan disebabkan salah seorang tersangka merasa sakit hati setelah dipecat dari Puskesmas. Setelah melakukan pengejaran selama lebih dari 2 hari, polisi akhirnya menangkap 5 tersangka teror penembakan di Puskesmas Depok 1 Sleman, Yogyakarta. Pada tersangka ditangkap di rumahnya masing-masing setelah polisi mengumpulkan keterangan dari para saksi dan rekaman kamera pemantau di sekitar Puskesmas. Kepada polisi, salah seorang tersangka berinisial HS mengaku melakukan penembakan dikarenakan sakit hati setelah dipecat atas permintaan kepala Puskesmas. Ada pun 4 tersangka lainnya ikut membantu HS hanya karena solidaritas sesama teman. Polisi juga menyita 2 senjata yang digunakan untuk menembaki Puskesmas. Bahwa motif dari penembakan Puskesmas Depok 1 adalah rasa kecewa, sakit hati akibat tersangka HS yang merupakan tenaga pengamanan Puskesmas tersebut secara mendadak dibentikan oleh perusahaan outsourcing yang memperkerjakannya atas permintaan dari Kepala Puskesmas. Yang ini kemudian menimbulkan pertanian besar pada yang bersangkutan, namun karena mungkin merasa tidak melakukan jawaban yang memuaskan, kemudian yang bersangkutan melampiaskan rasa kesannya dengan cara melakukan Puskesmas menggunakan RK. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.